Apa perasaan lu ketika ternyata lu ditipu sama bocil? Ya mungkin lu biasa aja gitu ya, kayak misalnya dikerjain sama anak kecil kita nanya alamat gitu Deh, jalan crop chop dimana deh? Oh abang belok kanan bang, ntar nyampe bang Padahal yang bener belok kiri gitu kan Terus anak kecil ketawa Itu kayak, kayak yaudahlah ya Tapi bayangin kalau lu ditipu 30 ribu US dollar Yang kalau dirupiahin itu segini Apakah lu akan masih ketawa kayak Atau lu akan langsung lapor ke FBI Ini adalah sebuah cerita yang gimana ya ngeritainnya ya Seru, lucu, tapi gimana ya duitnya gak main-main Ada seorang anak kecil yang bermain di dunia kripto Dan berhasil menipu 30 ribu US dollar Jadi bagaimana sih kisahnya? Kenapa bisa kayak begini terjadi? Dan fun fact, dia melakukannya 3 kali berturut-turut Tapi bukan berarti dia gak kena konsekuensi sama sekali ya Jadi ya Pertama-tama gue bukan ahli dunia kripto Dunia blockchain Gue tau dikit Gue ngikutin dikit Gue bahkan juga punya Tapi gue bukan investor Gue gak yang invest-investan Apalagi sampai kripto meme banget orangnya Enggak Jadi kalau misalnya ada termin yang salah Ada penjelasan yang keliru Mohon bantu gue koreksi di kolom komentar di bawah Tapi ini cerita lucu banget Meme banget Jadi bakal tetep gue sampaikan ya Jadi dari kecil lah Sebut aja bocil Karena ini masih kecil Jadi gue gak mau nunjukin mukanya Gue juga gak mau ngasih tau namanya Bocil ini itu kasarnya lagi melakukan sebuah live streaming Yang dimana dia kayak encourage orang-orang untuk beli koin dia Koin dia ini namanya Kwan Ini koinnya gak se-level sama Bitcoin ya Ini koin-koin meme lah Koin-koin bercandaan Seru-seruan dia lah Namanya Kwan Yang ditaruh di tempat yang emang isinya orang-orang yang suka sama koin-koin meme Nah dia live streaming tuh Kayak encourage orang-orang untuk support untuk beli koinnya Sampai akhirnya berhasil membuat harga koinnya naik Ya ini basic supply and demand aja ya Jadi kayak mungkin harganya tadinya 1 dolar Terus karena banyak yang beli Supply-nya makin menipis Karena supply terbatas ya Mau gak mau harga 1 koin dari Kwan sini gak lagi 1 dolar Mungkin udah 1,5 2 dan segala macem Sampai akhirnya ngemuncak Tapi pada saat sudah dipucuk Tiba-tiba Nah disinilah ternyata si bocil kripto ini Itu ngejual koinnya yang harganya udah gak lagi 1 dolar Melainkan kira-kira kalau dikumpulin itu udah 30 ribu US dollar Ya karena supply-nya tumpah lagi Udah dijual lagi semua supply dia Ya harganya jadi turun Yo he's saying no way he's getting cookie Look at him he's slow shot on the street He just live he just live through 30k Yo he's twerking over that Yo he's twerking over rugging He just rugged everyone who's twerking Yo honestly respect Gak per koin 10 dolar 20 dolar 9 dolar Udah balik mungkin ke 1 dolar Atau mungkin ke 0,5 cent Saking kebanyakan supply Lagi-lagi basic economy Supply-nya kebanyakan Demand-nya turun Ya udah harganya gak lagi sewah itu Nah kegiatan kayak gini Itu populer disebut sebagai rug pull Alias lu tarik ticker Jadi kayak udah tinggalin aja projectnya gitu Yang tadi lu gelar ticker Buat orang-orang lewat Buat orang-orang masuk Terus sekarang ticker lu tarik selesai Karena keuntungan yang lu dapet Udah selesai Projectnya lu tinggalin Dan orang-orang yang udah keburu beli Yaudah lu beli Koin itu yang udah gak ada value-nya Apakah ini ilegal? Yes menurut gue harusnya ilegal Tapi gue gak ngerti kenapa Kayak di dunia kripto di Amerika Terutama ya Rack pull-rack pullan gini Banyak banget bikin project Diinvest sama orang Projectnya selesai Koin orang-orangnya Yang dibeli udah gak ada harganya Ya rack pull-rack pull gitu lah Makanya lu pada mesti hati-hati lah Di dunia kripto nih Bahaya Bahkan sampe bocil aja ngerti Cara ngerack pull orang-orang Ini bocil tuh beneran bocil Umurnya masih belasan Bukan 20-an atau anak kuliah Dia lagi mau masuk sekolah Mungkin SMP ya Terus di waktu senggangnya Ternyata dia berhasil mengumpulkan 30 ribu dolar Dengan cara ya Mainan kripto dan meme coin gini Dan tentu saja banyak orang Yang dirugikan akan hal ini Dan tentu saja Ini jelas Jangan kalian lakuin Dan gue sangat-sangat Tidak mengendorse hal-hal kayak begini Please jangan ngide Please jangan lakuin hal-hal kayak gini Terus akhirnya Orang-orang yang merasa tertipu Akhirnya melakukan tindakan Yang kriminal juga Satu keluarga dia Didoxing Dan bukan cuma didoxing Buka keluarga-keluarganya Itu dijadikan meme coin Dijual lagi Pakai namanya Pakai mukanya Wow Dunia apa ini Dan lu mau tangan lebih kocaknya Dia sepertinya kapok didoxing orang-orang Dan akhirnya dia Berusaha lah Untuk membenarkan ini semua ya Apa memperbaiki ini semua Mengkoreksi ini semua Dan ya pokoknya Pengen bebenah lah Pengen benerin diri lah Pengen menjadi yang lebih baik lah Dengan cara apa? Iya betul Dengan cara menjual meme coin baru Namanya meme coin sorry Dan iya Dia rakpul lagi Oh dia gak cuma dua kali ngerakpul Yang ketiga kalinya juga Dia abis itu bikin coin lagi Namanya Bari Coin Dari nama anjingnya Dan dia rakpul lagi Jadi bayangin ada orang Tiga kali kena tipu Membocil Wow Wow Dan kabar terakhir Akhirnya orang-orang yang kena tipu ini Itu Agak bertindak yang lebih kriminal lagi Bukan cuma ngedoxing Sekarang anjingnya itu Dikabarkan udah diculik Dan bahkan dijadikan Semacam hostage gitu Anjingnya bakal dikembalikan Kalau anak kecil ini minta maaf Dan mengembalikan Uang orang-orang Kok kenapa sih Banyak orang bisa kena tipu? Pertama ya Gak semua orang pinter Orang pinter pun bahkan bisa kena tipu Wajar-wajar aja Tapi ya secara vibe-nya Menurut gue Dunia kripto emang lagi naik-naiknya lagi Gara-gara Trump Yang bagaimana harga Bitcoin Akhirnya bisa memuncak Jadi kepercayaan orang Untuk nyoba lagi gitu Bertaruh nasib di kripto lagi Itu muncul lagi Walaupun kriptonya Gak di kripto Yang Bitcoin Melainkan di Shitcoin memecoin lainnya Dan meme-memecoin juga ikutan naik kan Jadi ya mereka Kayak nyari-nyari gitu Memecoin mana nih Yang bakal naik Dan dipertahankan Mungkin untuk berjangkau lama Bisa Memuncak gitu Ketemulah orang live streaming ini Rame Diomongin Akhirnya orang belit Terus abis itu jadi berita Kan lu ditipu bocil Di dunia kripto gitu kan Terus bocilnya bikin coin lagi Coin sorry Wah bakal rame nih Wah orang-orang bakal interest Untuk beli nih Dan lain-lain nih Dibeli lagi Kena tipu lagi Yang ketiga kali juga Prosesnya sama Itu sih menurut gue ya Secara kasar gue melihat Sebagai orang di luar ini Tapi membaca berita Dan ngikutin kisahnya Di website-website berita Kripto dan di Twitter Ya orang-orang yang emang Mempertaruhkan semua demimim sih Gue gak tau ya Apakah ini hitungannya udah jadi apa belum Mungkin orang-orang yang udah lebih ahli Bisa memberikan Apa ya Pendapatnya di kolom komentar di bawah Dan tentu saja gue minta maaf Kalau misalnya tadi ada penjelasan-penjelasan Yang kurang tepat Dalam dunia kripto Dunia blockchain Dan lain-lain Dan kalau misalnya kalian bisa bantu koreksi Terima kasih banget Tolong bantu gue Koreksi gue di kolom komentar di bawah Tapi menurut gue Gak ada yang bisa dikoreksi sih Dari menurut gue Kalau ada orang ketipu 3 kali Sama bocil gitu ya Bahwa orang itu emang Harusnya introspeksi diri Segera gitu ya Langsung coba berkaca Dan melihat Kok bisa lu ditipu Jutaan rupiah Atau mungkin ribuan dolar Sama bocil 3 kali berturut-turut Apakah dilaporin ke FBI Apakah nanti ada tindakan-tindakan aneh lagi Daripada korban-korban yang merasa tertipu Dan lain-lain Tapi ya sekali lagi Gue bilang Jangan dilakuin Ini hal Jelas banget Ada ilegalnya Ada something wrong with the doing Gue gak tau secara legalnya Apakah benar ada pasal Yang bisa apa ya Terlanggar gara-gara hal ini Tapi lebih baik Hindari Jauhi Dan hati-hati Kalau doxing dan njulik anjing gimana dong Udah pasti Itu udah pasti kriminal Itu udah pasti salah Itu udah pasti jangan kalian lakuin Itu sangat berani Gue jamin itu Itu keliru ya Please jangan lakuin Tapi kalau menurut kalian bagaimana Apakah ketipu sama bocil 3 kali Di dunia kripto adalah Sebuah pencapaian hidup yang baru Coba komen di bawah Kalau kalian suka sama pembahasan Yang lagi rame di internet kayak gini Dan kalian mau support gue Lakuin dengan sesimple Klik tombol subscribe di bawah Dan ya sekian Radio Singham Untuk episode kali ini Gue Ngo Bening pamit undur diri Dan untuk kita semua Stay clean and sound